Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melihat rencana penggunaan dan hasil dari IPO PT RCCC PT Utama Radar Cahaya atau disingkat LCCC Langsung saja kita masuk di Bursa Efek Indonesia Perusahaan ini adalah perusahaan transportasi Kita klik saja elektronik Indonesia Public Operating Kita lihat rencana penggunaan dari PT RCCC Jadi sahabat yang ditawarkan itu sejumlah 1.500.000 lot Atau sekitar 150 juta lembar saham Jadi 1.500.000 x 100 kan 1 lot itu 100 lembar saham Dan dari total modal ditempatkan dari store ini Dia menawarkan ke masyarakat atau retail atau di Bursa Efek Indonesia Atau biasa disebut dengan masyarakat sekitar 20% Kita klik saja prospektusnya Kita lihat rencana penggunaan dana yang didapatkan Apakah untuk membayar hutang Nah bisa kita lihat disini teman-teman Bergerak dibilang jasa pengurusan transportasi Efek prokoding perlukan Jakarta Pusat Garansi dan bengkel Oke Jadi sebanyak 150 juta saham baru Merupakan saham biasa Dan apabila berhasil IPO Dia akan mendapatkan sejumlah 20 miliar rupiah Luar biasa Jadi ini teman-teman Kita bisa lihat disini Langsung rencana penggunaannya Oh di halaman 4 Halaman 4 Halaman 4 Halaman 4 Saya mau lihat dulu komposisi strukturnya Jadi komposisi struktur Megang saham di PT RCCC ini adalah Saham mayoritas sekitar 97,40% Itu dipegang oleh PT Geluarimbajaya Diikuti oleh Aditya Chandrawi Jayap Berorangan ini sekitar 2,60% Oke Jadi ketika nanti IPO Strukturnya akan menjadi tetap PT Keralarimbajaya sebagai saham mayoritas Sekitar 77,92% Diikuti oleh Aditya Chandrawi Jayap 2,08% Dan diikuti oleh masyarakat Sekitar 20% Dan ini bisa kita lihat Jumlah asetnya Meningkat Utang Meningkat 1 triliun Ekuitas Tentunya Meningkat juga Karena diikuti dengan jumlah aset yang cukup banyak Dikurangi utang menjadi modal Oke Kita lihat Dari tronton Tentunya 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 Jadi sekitar 70% Digunakan untuk pembelian truk bekas Ini teman-teman Ini teman-teman bisa kita lihat Ini transaksi sejumlah 13 miliar Diikuti Diikuti 9,22% Digunakan untuk kerja Atau biasa disebut Official Expanded OPEX Dan juga 7,5% Digunakan untuk pembelian persediaan suku cadang dari pihak ketiga 2,9% Digunakan untuk asuransi olahan parkir Sekitar 2,2% Digunakan Untuk Biaya balik nama 7 armadet 27 armadet Dan bisa dilihat disini Banyak Tantar Princi sekali Apakah Saham ini Akan berhasil Tentunya kalau menurut saya Ini adalah Memang Transportasi selalu dibutuhkan Tetapi Bisa kita lihat disini Bahwa Fokus PT Utama Kadar Caya ini Seperti memuat barang Begitu sih teman-teman Kalau dia memuat Seperti batu bara Kan sangat menarik ya Tapi ini kita bisa lihat Dia hanya Kita lihat saja Pokoknya dia bergerak Di bidang transportasi Nih Produk dari utama Nih Dia memuat-muat barang guys Oh ini Dia juga memuat-muat barang Ini Oke mungkin segitu saja Teman-teman Jangan lupa Dicek dulu penggunaan dana Ketika ingin membeli perusahaan Yang baru menawarkan Seumum di Pursa Efek Karena sangat penting sekali Untuk kita bisa melihat Apakah rencana penggunaan Yang digunakan untuk bayar utang Atau rencana kerja Atau modal Untuk membayar Gaji pegawai Atau membeli bahan baku Dan bisa kita lihat Di rencana penggunaannya Oke sekian dulu Semoga video ini bermanfaat Kalau menurut saya Saya tidak membeli sahamnya Thank you and see you next video